Jadi terus, sebelumnya mungkin aku mau nanya nih, untuk besok kan harusnya kita mulai di jadwal yang sama, 8.15. Kalau teman-teman mulainya lebih cepat di jam 4.30 sore, apa teman-teman bisa? Boleh on mic aja atau di chat ya, jam 4.30 sore. Bisa ya, jadi besok, nanti aku bilang juga di grup, buat besok ganti jadwalnya jadi jam 4.30 sore. Supaya nggak makin lama, mungkin boleh langsung ke Bang Noval untuk mulai, Pak Bang Noval udah ready. Ya, saya dimulai nih? Ya, silahkan Bang. Sudah kelihatan? Sudah, Bang. Sudah. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa. Berdoa selesai. Baik, jadi pada malam ini kita akan bahas tentang penyakit paru obstruktif kronis atau disingkat PPOK. Atau dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut COPD atau Chronic Obstruktif Pulmonary Disease. Nah, jadi referensi utama dalam mendiagnosis PPOK itu adalah ini, GOAL, Global Strategy for Diagnosis Management and Prevention of Chronic Obstruktif Pulmonary Disease. Jadi, walaupun Indonesia sendiri ada panduannya di PTPI, tapi tetap merujuk ke GOLD ini. Jadi yang terbaru itu di tahun 2020. Jadi bisa dibaca nanti ya. Ada kok di internet. Nanti isi slide Abang ini berdasarkan itu insya Allah. Oke, pertama definisi terlebih dahulu. Namanya dijelas ya. Penyakit paru obstruktif kronis. Jadi penyakitnya pada paru, obstruktif artinya ada hambatan di jalan nafas, dan kronis, sifatnya kronis ya, bukan tiba-tiba. Penyakit ini penyakit umum, banyak itu ditemukan di Indo. Dapat dicegah, karena faktor resikonya itu tidak baku gitu. Sehingga bisa dicegah, dihindari. Dan dapat diobati, namun tidak bisa sembuh totalnya. Karena diobati pun penyakit ini punya sifatnya kronis. Jadi diobati hanya untuk mencegah perparahan dari penyakitnya, mencegah kekambuhan, maupun mengurangi keluhan yang ada dalam pasien. Nah, penyakit ini ditandai dengan adanya gejala pernafasan, yaitu keterbatasan aliran udara yang persisten. Persisten artinya terus-terusan ya. Dan khasnya pada PPOK ini sifatnya progresif. Artinya, makin lama makin memberat gitu. Kalau dibiarkan makin lama, awalnya kan biasanya sesak biasa, makin lama makin berat. Itu khas dari PPOK. Yang membedakan PPOK dengan gejala-gejala sesak lainnya. Nah, disebabkan oleh kelainan sarun nafas dan atau kelainan kepada alveolus. Dan biasanya sebabkan oleh parah signifikan terhadap partikel gas atau gas berbahaya. Nah, komorbid dapat mempengaruhi morbiditas dan mortalitas dari PPOK ini sendiri. Contohnya itu yang paling sering adalah diabetes mellitus, kemudian penyakit-penyakit imunokompromasi lain. Nah, jadi PPOK ini merupakan suatu penyakit atau produk akhir dari inflamasi yang sifatnya kronik. Oke, jadi kan contohnya yang paling utama itu penyebab dari PPOK adalah paparan yang paling sering ya, itu adalah paparan asap rokok ya. Jadi, biasanya perokok yang lama, sekitar di atas 10 tahun, itu sangat mungkin mengalami PPOK. Kenapa? Karena dia itu menghisap rokok, yang dimana itu terdapat partikel dan gas-gas yang merusak dari saluran pernafasan. Sehingga, inflamasi paru, bukan paru aja ya, inflamasi sistem pernafasan sebenarnya. Dimana inflamasinya itu menyebabkan adanya bronchitis kronis dan emphysema. Nah, nanti kita tengok ya. Nah, ini dia. Jadi, ada mekanisme yang mendasari terjadinya hambatan air dan udara pada BOK, yaitu terjadi pada bronchitis ya. Di saluran nafas bronchitis, terjadi inflamasi yang terus-terusan, sehingga menyebabkan remodeling dari bronchus sendiri. Dimana bronchus itu kan harusnya bulat gitu ya. Karena terus-terusan mengalami inflamasi, dimana respon inflamasi itu bisa dapat berupa kontraksi dari atau spasma dari otot-otot polos yang ada di bronchus, dan bisa juga terjadi hipersekresi mukus, sehingga membuat sempit jalan nafas. Nah, itu respon inflamasi akut. Nah, kalau terjadi terus-terusan, akan terjadi suatu remodeling, yang mana salah satu contohnya adalah fibrosis pada saluran nafas. Dimana terdapat hanya disfungsi pada mukus cilia yang menyebabkan sekresi mukus itu terus-menerus, sehingga terjadi penyempitan yang tidak bisa balik lagi. Nah, ini ya untuk mekanisme di saluran nafas cilia. Sementara pada alveolusnya, pada paringgi maru di alveolus, itu terjadi destruksi alveolus. Jadi alveolus itu kan dia bentuknya kantong, harusnya dia elastis. Ketika inspirasi dia mengembang, dan ketika ekspirasi dia akan menutup. Nah, pada PPOK, itu terjadi hilangnya elastis, elastisitas pada alveolus, sehingga pertukaran gas itu tidak maksimal, dan terjadi adanya air trapping di alveolus. Nah, terjadilah kedua mekanisme inilah yang menyebabkan hambatan airan udara nafas. Ini ya, ilustrasi dalam gambar ya. Dimana bronchis kronis itu menyebabkan ini. Jadi, normalnya kan, normalnya itu dia lebar seperti ini. Pada bronchitis yang kronis, itu menyebabkan adanya fibrosis, jadi ini tidak elastis lagi, bronchusnya, otot polosnya spasma, dan di sini juga ada hypersecreti dari muku, sehingga ini emang jalan nafasnya itu sangat-sangat tipis, eh, sempit gitu. Nah, ini untuk yang gambaran di alveolusnya. Harusnya, alveolus itu bentuknya seperti ini, berkantung-kantung gitu, dan ketika inspirasi dia mengembang, ekspirasi nutup gitu. Nah, pada infisema atau kerusakan pada alveolus, itu menyebabkan alveolus itu kaku, kaku, sehingga banyak terjadi udara yang tidak keluar. Udara itu susah keluar dari varuh. Ini untuk gambarannya, di bronchusnya. Ini bronchus, ini di alveolus. Nah, di sini kan alveolusnya cocok ya. Dia itu ada batas-batasnya masing-masing, pada BOK itu tidak ada batas lagi, maksudnya sudah kolaps gitu. Sehingga ini terjadi kehilangan elastisitas. Dan juga di bronchus maupun bronchiolusnya, terdapat, ini respon inflamasi dia ada fibrosis, dan ada mukus yang menetap di lumen dari bronchus. sehingga terjadi penyempitan jalan nafas. Nah, ini yang pada BOK sendiri, biasanya itu didiagnosis banding dengan asma. Namun sebenarnya dari kalau kita anamnesis saja, itu sudah bisa diketahui ya perbedaannya. Dimana yang perbedaan mendasar dari BOK dan asma itu adalah BOK itu sifatnya irreversibel. Tidak bisa balik lagi. Emang kayak gitu sudah bentuknya, jadi kita cuma bisa menantelaksanakan keluhan-keluhan doang. Sementara kalau asma itu dia reversible, penyempitannya itu bisa balik lagi gitu. Emang karena dia cuma alergi doang. Kalau asma ini. Ada paparan alergen, terus karena ada paparan itu, dia langsung mengecil saluran nafasnya, atau bronchusnya. Kalau dikasih bronchoidator, atau obat yang memperluas saluran nafas, itu dia bakal balik lagi. Sementara kalau BOK itu tidak bisa lagi luas. Saluran nafas itu tidak bisa lagi luas. Makanya nanti pemeriksaan penunjungnya beda. Beda hasil. Nah itu perbedaan mendasarnya. Usianya biasanya 40 tahun, karena biasanya kalau orang rokok itu kan kena PPOK ini biasanya udah 20 tahun ke atas. 20 tahun dia merokok, terus atas satu bungkus lah per hari. Itu biasanya terjadi kan umumnya ya di atas 40 tahun. Perusnya penyakitnya. Sementara untuk asma itu justru biasanya bahkan dari kecil udah udah ada riwayat. Kayaknya adik-adik ini ada juga yang punya riwayat asma ya. Karena dia penyakitnya genetik. Diturunkan dari orang tua. Khususnya pada ibu. Jadi onset penyakitnya itu di usia di bawah 40 tahun. Nah, kalau PPOK itu sangat erat kaitannya dengan di bawah melokok. Sedangkan asma enggak. Tapi bisa juga asma itu timbul pada orang merokok atau di alergi rokok gitu kan. Nah, terus produksi dahaknya PPOK itu sering. Sering. Bahkan masif gitu kadang-kadang kalau disana parah. Tentara untuk asma itu jarang ada dahaknya. Dia cuma sesak doang. Nah, penjalan penyakitnya kalau PPOK itu tadi yang bilang progresifnya. Sementara kalau asma itu dia stabil tergantung gimana dia itu terpapar oleh alergennya. Nah, untuk tes spirometri itu pada PPOK itu dapat membaik tapi tetap enggak normal. Tetap enggak bakal balik normal. Sementara-sementara untuk asma kalau dikasih broncodilator itu bakal normal lagi. Nah, untuk untuk gejala kliniknya pada PPOK itu dia persisten. Dimana terus-terusan maksudnya dia itu bakal terus-terusan sesak nafas. Enggak ada fase-fase yang dia itu emang aman sekali. Dia beraktivitas bakal sesak. Terus sementara untuk asma itu dia intermittent kayak ada episode-episodenya tergantung dia itu kena paparan alergennya atau enggak. Nah, itu faktor risiko faktor risiko PPOK jadi ada faktor pajanan atau faktor exposure sama faktor dari hostnya. Faktor pajanannya yang paling utama adalah kebiasaan merokok. Karena emang rokok itu isinya adalah bahan-bahan yang tidak bersahabat dengan broncus atau paru-paru. Jadi, kalau terpapar terus-menerus apalagi sudah lebih dari 10 tahun sampai 20 tahun itu hampir sudah pasti lah kena PPOK Nah, kemudian bisa juga enggak rokok aja bisa juga debu atau bahan kimia dari lingkungan kerja misalnya dia kerja di misalnya dia itu sering terpapar di pekerjaannya itu sering terpapar debu atau sering terpapar bahan kimia contohnya kayak misalnya dia itu kerja di orang-orang yang pesticida tanaman gitu itu bisa juga tapi itu harus sproni sekali harus emang bertahun-tahun dia di situ baru itu jadi faktor resiko Nah, juga bisa juga disebabkan oleh polisi udara dalam atau luar ruangan ini terkait dengan kebersihan ya kalau misalnya kebersihan satu ruangan itu baik insya Allah enggak jadi faktor resiko tapi kalau misalnya itu emang kita tinggal di situ atau menetap di ruangan yang tidak higienis apa namanya ventilasinya tidak bagus terus emang polisi semua isinya itu bisa juga menyebabkan PPOK dan sementara untuk faktor risiko dari postnya itu bisa disebabkan oleh usia tapi kalau usia gini kalau misalnya usia ini tidak selalu misalnya orang-orang usia tua itu enggak langsung bakal kena PPOK gitu tergantung dia itu kebiasaan exposure tadi tapi usia itu dapat jadi faktor resikonya kenapa karena makin kuah makin fungsi dari paru kita itu berkurang sehingga kalau misalnya kita terpapar revolusi itu lebih rentan kena PPOK kemudian ada gen genetik dia itu yang setelah yang diteliti itu faktor genetik yang dapat menyebabkan PPOK itu defisiensi dari alpha-1 anti-tripsin ini enggak terlalu kita bahas karena emang baru terus juga bukan kompetensi kita terus juga faktor risiko lain adalah hiper-reactivity bronkus atau biasanya itu ada orang-orang yang emang bronkusnya itu hiper-hiper hiperaktif sehingga kena paparan polutan sedikit aja sudah bisa mengalami inflamasi nah terus faktor lainnya adalah adanya infeksi paru berulang atau misalnya ispa berulang terus juga atau pneumonia yang sering-sering gitu kan dan juga status sosial ekonomi ini faktor yang tidak langsung ya nah indikator utama untuk pertimbangan di lensi PPOK itu adalah ada di senu ya napas pendek maksudnya napas pendek itu dia terengah-engah sering terengah-engah dan dia itu sifatnya progresis panjang waktu memburuk dengan aktivitas fisik olahraga dan sifatnya persisten tidak hilang timbul nah batuk kronis dia itu tidak harus persisten terkadang kalau misalnya dari inflamasi aja bisa jadi batuk dan dia itu biasanya produktif ini maaf harusnya produktif maksudnya produktif itu ada dahaknya nah terus juga bisa terjadi yang kembuhan mengitu ini ya suara waktu buang nafas nah produk si sputum kronis itu dia kalau misalnya ada batuk-batuk yang ada berdahak pada pasien yang ada sesak juga terus batuk-batuk berdahak itu juga semua dahak apapun dia itu dapat mengindikasikan PPOK nah terus ada infeksi salur nafas bawah yang kembuhan dan ada faktor sikunya tadi yang disebutkan nah kemudian kita pertimbangan PPOK dan saat kita lakukan spirometri jika ada salah satu dari indikator di atas pada pasien lebih dari 40 tahun semakin banyak indikatornya semakin mungkin terjadi PPOK nah ini gejala PPOK tadi ada disnu atau susah nafas sempronis dan progresif kemudian batuk produksi seputum yang banyak dan ada mengi atau dada sesak ya mengi itu dia khas pada ekspirasi nah lainnya itu contohnya ada kelelahan ini dia maksudnya yang lainnya ini gejala-gejala yang terkait dengan empat gejala utama ini ya ada kelelahan berat badan turun anoreksia hilang kesadaran patah tulang rusuk persendian bengkak depresi dan cemas perlebihan nah itu alurian eksisnya dari pertama kan kita utamakan anamnesis anamnesis itu pasti dia datang dengan keluhan susah nafas batuk kronis dan ada batuk yang berdahal saya juga serai nyari dada dan lain-lain terus juga tanya riwayatnya dan ini sebenarnya kita analisa juga faktor risikonya adakah faktor risiko seperti kebiasaan merokok terus juga apakah ada orang tua yang kena PPOK terus juga pekerjaan kita apakah emang jadi faktor risiko PPOK terus juga kita tanya tinggalnya di mana atau dia tinggal di kondisi yang kumuh sehingga banyak polutan udara oke ini ada satu bagian anamnesis di mana itu juga bisa didapatkan pada tanda-tanda pada pemeriksaan fisik jadi pada pemeriksaan fisik itu kita seperti biasa kan infeksi papasi perpuxi auskultasi jadi untuk inspeksi sendiri pertama kita tengok biasanya pada pesim PPOK yang kronis sekali itu ada bentuk dada dada tong atau barrel chest barrel chest terus juga pada saat inspirasi itu ada retraksi dinding dada ya retraksi pada selai iga artinya pasien itu bernafas itu menggunakan otot bantu otot bantu karena dibutuhkan effort lebih untuk bernafas pada pasien itu gejala yang tanda yang bisa kita tengok saat infeksi pada palpasi tidak terlalu khas ya pada perkusi bisa didapatkan hipersonor atau sonor yang kuat kali tidak seperti orang biasanya karena banyaknya udara yang terjebak kayak air trapping di paru sehingga kalau banyak udara di paru sehingga dapat menyebabkan perkusi itu lebih sonor lagi kemudian pada auskultasi mungkin sama seperti asma ada wheezing nah untuk pemeriksaan radiologi khasnya itu adalah emphysematos lang kalau biasanya disebutnya parunya itu kayak melebar gitu parunya itu melebar harusnya kan kardio atau jantung itu disini sampai sinilah kurang lebih dia melebar emang makin besar parunya makanya didapatkan gambaran parunya itu lebih hitam kenapa lebih hitam hitam kan kalau misalnya di radiologi hitam itu artinya atau radio lusen itu artinya ada udara udara yang berlebihan sehingga pada PPOK sendiri kan banyaknya air trapping di paru-paru kalau misalnya di foto-tora nampak lebih radio lusen atau nampak lebih hitam ini ada beberapa gambaran yang bisa didapatkan seperti hiperinflasi atau pelebaran dari paru atau parunya itu makin lebar terus hiperlusen atau lebih hitam gambaran parunya ini harusnya ada gambaran bronkus kecil-kecil putih-putih terus setelah iganya melebar bisa melebar karena parunya itu besar tadi efek dari paru yang besar diafeknya mendatar efek dari paru yang besar juga dan jantung menggantung ini contoh gambar dari jantung itu menggantung nah menilai PPOK sendiri kita menilai dari empat aspek menilai gejala menilai risiko eksaserbasi dan menilai gejala terbatasan aliran udara menggunakan spirometri dan menilai pemorbid nah menilai gejala dari PBOK itu dia menggunakan CAT CAT atau MMRC semuanya yang lebih sering digunakan itu CAT karena MMRC ini sikit dari tingkat 0 tingkat 1 tingkat 2 tingkat 4 intinya makin tinggi makin berat nanti ini diperlukan kemudian ada CAT ini bentuknya questionnaire gimana nilai dari 0 sampai 5 0 itu makin makin bagus contoh saya sangat bahagia sampai 5 itu saya sangat sedih kita suruh pasien itu menilai 0 sampai 5 berapa ini skor kemudian kita nilai keterbatasan aliran udara pasien POK melalui uji spirometri normalnya pada orang normal itu seperti ini dia itu emang tinggi tinggi ini volumenya sampai sekitar 5 liter atau 500 cc volume kapasitas volume-nya dan sementara untuk pada PPOK sendiri itu terjadi burukannya itu lebih landai lebih landai karena terjadi penurunan volume paru penurunan volume kapasitas dari paru itu untuk menyimpan udara oh iya air trapping itu bukan berarti udaranya itu emang disimpan oleh paru itu cuman istilah ya udara tuh banyak ter 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 ya 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 udah ini tadi ya nah terus kita eklasifikasikan keterbatasan udaranya berdasarkan ini ya kriteria go jadi ini spirometer itu diperiksa setelah diberikan broncodilator ya broncodilator itu contohnya salbutamol salmeterol pokoknya dikasih dulu broncodilator baik inhaler maupun dinebul setelah diberikan sekitar 15 menit kita periksa spirometrinya ya karena kenapa diberikan broncodilator karena itu untuk membedakan ppok dengan asma karena kalau ppok itu dia nggak bakal normal lagi nah jadi yang dinilai pada spirometri adalah ffa1 per fc itu di bawah 70% atau 0,7 ffa1 tau ya force expiration volume in one second jadi expirasi maksimal dalam 1 detik dan ini kapasitas paru kapasitas hospital paru nah kalau misalnya gold 1 atau ringan itu dia di atas 80% dari prediksi normal itu ppok ringan yang sedang yang diantara 50-80% dan kalau berat itu 30-50% dan sangat berat di bawah 30% ini kriteria berdasarkan gold nah sementara untuk risiko eksesorasi kita nilai menggunakan ABCD jadi ini ada soal nanti jadi pertama kita dianansi dulu dengan spirometri post-bronkodilator kemudian kita nilai keterbasan aliran udaranya kemudian kita nilai gejalanya pakai CAT atau MRC tadi nah kalau misalnya dia MRC 0-1 atau CAT kurang dari 10 dan dia riwaya eksesorbasinya dalam 1 bulan itu 0-1 atau eksesorbasinya itu tidak menyebabkan hospitalisasi itu A ini bisa dibaca sendiri nanti untuk ini kita kasih contoh 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 dan menjawab contoh ini Bapak A yaitu FF1 di bawah 45% dan ada riwaya 3 eksesorbas pada 1 tahun terakhir dan skor CAT 18 pertama kita nilai dulu keterbatasan aliran udaranya jadi FF1 di bawah 45% artinya termasuk W3 atau PPOK berat kemudian karena karena dia ada 3 eksesorbas pada sejak tahun terakhir 1 tahun terakhir maka dia di bagian atasnya dan CAT 18 kan itu di atas 10 maka si Bapak A ini adalah klasifikasinya atau kita sebutkan itu PPOK Gold 3 atau PPOK berat dan kelompok D oke kita contoh lain adalah Bapak B FF1 di bawah 30% eksesorbasis sejak 1 tahun terakhir adalah tidak pernah tahun terakhir tidak pernah dan CAT 22 oke jadi walaupun dia PPOK yang kira-kira sangat tapi Bapak ini stabil tidak ada eksesorbasis dia baguslah untuk manajemen dia untuk tidak terpapar dengan yang menyebabkan inflamasi-inflamasi sehingga kita masukkan ke klasifikasi ABCD berarti dia itu kan tidak ada eksesorbasis berarti dia di bawah kotak bawah dan CAT nya 22 di atas 10 berarti dia yang kanan bawah kanan berarti dia golongan B atau kolompok B ini untuk apa untuk menyesuaikan dengan tata laksananya nanti oke itu dulu nah PPOK sendiri kan dia ada yang ada yang eksesorbasis akut atau dia itu eksesorbasis itu ini ya perburukan gejalanya gejalanya biasanya sesaknya makin parah makin dia sampai gak bisa tidur terus dia harus menunduk gitu yang dia itu membutuhkan terapi tambahan jadi intinya dia beda ini kayak kekambuhan eksesorbasis itu ramlainnya kekambuhan jadi PPOK itu ditelaksana berdasarkan stabil atau yang eksesorbasis dimana yang kalau stabil itu dia membuatnya 3A nanti kita tetap terlaksana awal aja nanti rujuk tentara untuk eksesorbasis itu kita tata laksana yang kegagak daruratannya karena PPOK eksesorbasis itu merupakan kegagak daruratannya baru kita rujuk ke spesialis paru untuk ditatat laksana nah tujuan pengobatannya itu yang pertama untuk mengurangi gejala dan menurunkan risiko kekambuhan nah mengurangi gejalanya itu kalau sudah dikurangi gejalanya aktifitas pasien bakal diperbaiki juga pasien dapat beraktifitas tanpa harus sesat-sesat dan kesehatan status kesehatannya makin bagus tentara untuk menurunkan risiko maksudnya adalah mencegah perkembang penyakit menjadi parah mencegah atau mengatasi eksesorbasis kekambuhan ataupun menurunkan terjadinya mortalitas karena lama-lama PPOK ini menyentikan jalan nafas sehingga kalau lama-lama dibiarkan bisa menyebabkan kematian kalau melibatkan jalan nafas nah untuk edukasi yang sendiri yang bisa diberikan itu yang pertama yang utama adalah berhenti merongkok kalau pasien ini merongkok atau hindari atau stop terkena paparan alergen hal-hal yang menyebabkan inflamasi kemudian kita kita juga edukasi pasien mengenai sifat penyakit PPOK ini sendiri dimana penyakitnya ini kronik kronik itu tidak bisa sembuh total bukan seperti infeksi yang sembuh dengan antibiotik dan dia itu sifatnya progresif makin lama makin berat kemudian menghindari dan mengatasi ekstraservasi kalau kita ajarkan juga pasien kalau misalnya ada kambu kambu sesat manajemen apa harus dilakukan pasien nah kemudian adaptasi terhadap limitasi maksudnya pasien kan udah gak bisa maksudnya aktivitas dengan baik kita rencanakan aktivitas fisik pasien untuk beradaptasi terhadap itu contohnya kayak misalnya olahraganya kita sesuaikan seperti misalnya dia cuma bisa jalan 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 gak bisa lari lagi jadi kita rencanakan pada pasien itu jalan-jalannya itu misalnya pagi hari gitu kan intinya kita rencanakan aktivitas fisik yang baik untuk pasien dan mencegah atau mengurangi gejala dari PPOK dan juga kita edukasi cara terapi inhalasi karena obat PPOK ini biasanya inhalasi dan terapi inhalasi itu dia susah dikit memerlukan metode atau cara yang khas atau khusus jadi gak bisa bebas kita bebas nah ini dia tata laksana PPOK stabil berdasarkan ABCD tadi dimana kalau A itu dapat diberikan cuman broncodilator doang broncodilator itu bebas yaitu ada agonis beta 2 contohnya salbutamol maupun salmeterol antikolinergik seperti ipadroprium bromide dan glikopironium dan adanya golongan santin contohnya teofilin nah tapi yang sering digunakan itu salbutamol di indah itu lebih sering digunakan salbutamol tapi di luar bisa juga digunakan albeterol salmeterol maupun terbutalin intinya yang sering digunakan itu agonis beta 2 itu untuk broncodilator nah kemudian kalau disana kelompok B itu dia diberikan broncodilator onset lama atau long acting beta 2 agonis laba ataupun long acting antimuskarinic antagonis contohnya nanti liat aja tapi kalau yang memberikan ini biasanya sudah spesialis paru bukan dokter umum lagi nah itu kelompok B ini kelompok C itu diberikan lama atau long acting muskarinic antagonis dan kelompok D itu dia diberikan kombinasi lama 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 aja atau laba dengan laba ditambah dengan lama atau ICS itu inhaler inhalation corticosteroid plus laba ini nama obatnya yang terkenal itu adalah simicor ICS plus laba kenapa ini kenapa diberikan yang long acting karena long acting itu dia ini pasien kan stabil jadi gak perlu yang short acting kali long acting itu juga kerjanya juga lama jadi dia itu gak harus lama-lama dimakan dimakan oleh pasien gitu tapi yang paling penting tata laksana pada pasien ini pasien PPP stabil adalah smoking cessation atau berhenti merokok program berhenti merokok itu gak bisa kita suruh pasien itu tiba-tiba langsung gak merokok nanti malah ada penyakit lain jadi bisa di smoking cessation ini maksudnya gak harus berhenti merokok doang tapi ada juga beberapa terapi lain seperti pengganti dari tembakau itu dia biasanya pakai patch yang penting gak masuk ke saluran nafas kalau emang pasiennya itu udah ketergantungan kali sama nikotin atau tembakau itu bisa dikasih pakai nikotin patch tapi itu gak di Indonesia tetap utamanya adalah berhenti merokok berhenti paparan dari inflamator yang udah tadi nah sementara untuk PPOK adalah kejadian akut pada PPOK yang ditandai dengan bertambah gerak gejala dibanding biasanya yang menyebabkan pasien itu membutuhkan obat yang lebih nah yang dapat menyebabkan PPOK eksaservasi itu banyak contoh ada bakteri virus dan polutan intinya yang menyebabkan saluran nafas itu makin kecil lagi kan saluran nafas pada PPOK stabil itu udah kecil nah kalau terpapar lagi dengan bakteri virus maupun polutan lainnya itu dapat menyebabkan lebih kecil lagi sehingga gejalanya itu makin parah nah episode atau fase dimana gejalanya makin parah itu disebut dengan eksaservasi pathophilagia sama ketiga atau triggernya ini dapat menyebabkan proses inflamasi dimana proses inflamasi pada saluran nafas adalah adanya spasme dari bronkus dan disebabkan adanya produksi mukus makin kecil seluruh nafasnya sehingga menyebabkan gejala-gejalanya sesak nafas makin parah berkeringat atau produksi batuk berlahan makin parah nah di eksaservasi itu ada tipe 1 berat sedang dan ringan dimana tipe berat terdapat 3 gejala utama ini kesak nafas bertambah produksi seputum meningkat dan perubahan warna seputum menjadi purulen itu makin kayak nanah makin kuning makin kental nah tipe 2 itu 2 gejala utama dan tipe 3 itu 1 gejala utama tambah-tambah gejala tambahnya dapat batuk demam batuk bertambah mengiwir tambah infeksi saluran nafas ispa dalam 5 hari terakhir ispa contohnya paringitis traketis ataupun laringitis dan dantung meningkat 20% dari biasanya atau tagi karbi ini tanda-tanda eksasir basi berat didapatkan otot bantu nafas misalnya retraksi interkostal retraksi supra klavikular penapasan paradoksal dia cuman dada itu gerak gerak doang tapi tetap sesak pasiennya dada pasien itu gerak mengembang pis tapi cuman gerak doang tapi udara itu tidak masuk itu pernah karena paradoksal dan ada si aneh sentral contohnya di bibir kita cek di bibir kebiruan dan ada edema perifer dan tanda gagal jantung kanan dan tanda-tanda gagal jantung kanan itu baca di korpulmonal korpulmonal contohnya itu ada peningkatan tekanan penat jugularis atau lain-lain dan perubahan nikah kesadaran karena kurang survei oksigen nah penatalaksanaannya itu dari eksasar basi ringan itu tinggal dinaikkan dosis broncodilatornya bisa dilakukan di rumah ataupun di puskesmas jadi kan tadi kan kalau misalnya ppokostabil yang gelongan A itu kan dia ada menggunakan Saba atau short acting betadu agonis atau broncodilator itu tinggal ditingkatkan kalau misalnya dia biasanya dipakai 1-2 kali pada saat eksasar basi itu tingkatkan aja 3-4 kali dapat dilakukan di rumah kalau eksasar basi ringan kalau eksasar basi sedang itu dapat ditambahkan antibiotik atau corticosteroid systemic biasa yang digunakan corticosteroid systemic itu adalah budesonite dalam bentuk inhaler nah ini dilakukan di fasilitas kesehatan sementara untuk eksasar basi berat itu pasti dirawat di rumah sakit nah tata laksananya untuk parmako tata laksana obat-obatannya itu dia diberikan short acting beta 2 agonis dengan atau tanpa dengan sama jadi intinya kalau misalnya eksasar basi itu mengangkatasi sesaknya itu diberikannya short acting short acting nah kemudian bisa juga diberikan corticosteroid systemic dosis 0,5-1 mg per kg dengan dosis maksimumnya 40 mg per hari tapi juga bisa diberikan budesonite tapi biasanya budesonite antibiotik diberikan yaitu kalau misalnya khasnya pada dahaknya itu purulen golongan yang diberikan adalah peninsulin dengan asam flavulana tetrasigen dan makrolite dan terapi simptomatis lainnya yang terkait sementara untuk respirator supportnya kalau misalnya saturasi oksigennya itu rendah kita berikan oksigen dengan dengan mesara misalnya atau kanul atau ambu mas yang lain itu kita berikan sampai oksigennya itu targetnya adalah 88-92 kenapa targetnya itu lebih rendah dari batas normal karena yang emang gak bakal normal pada BBO jadi targetnya itu rendah aja 88-92 itu udah sangat-sangat baik ini algoritmanya kurang lebih udah di ini udah di jelasin intinya nilai beratnya gejala simetri atau saturasinya kemudian fototorak kita berikan terapi oksigennya sampai yang kemudian kita nilai analisa gas darahnya gimana pada pada pasien POP ini biasanya terjadi penurunan TH penurunan tekanan O2 peningkatan karbon dioksida itu untuk nilai gas darah setelah terapi oksigen udah normal kemudian kita berikan terapi broncodilator itu sabah dengan atau tanpa sama atau kalau masih bergejala juga diberikan tambahan kortikos reintelansi antibiotik maupun diuretik tergantung antibiotik itu kalau misalnya darahnya purulen sementara diuretik itu kalau misalnya ada edem-edem disesuaikan kalau ada perbaikan lanjutkan terapi dosingnya itu dikurangi karena nggak bagus juga kalau diberikan terus-terusan misalnya kalau misalnya steroidnya tadi udah diberikan 1 mg PKGBB yaudah turunkan sampai 0,5 kita tengok apakah masih bergejala lagi atau nggak nah kemudian terapi jangka panjang ini kalau sudah stabil yang tadi abc ini tadi nah kalau tidak ada perbaikan nah nilai ulang dalam 7 jam dan pertimbangkan rawak inap atau bahkan di ICU nah terapi oksigennya dia di awal itu diberikan 2 sampai 3 liter dengan nasal kanul dimana target saturasinya itu 88.92 dan dosis pembelian oksigen sesuaikan dengan respon keling spasian telah terapi bronchodilator ya apakah masih ada sesak apakah masih ada takip nu apakah saturasinya kurang apakah masih ada wising nah pada pasien dengan yang eksasor basi akut itu harus dipantau analisa gas darahnya karena pada pasien rawan terjadi asidosis respiratorik nah untuk bronchodilatornya diberikan beta 2 agonis kerja cepat tiap 20 menit sampai responnya membaik ada respon bukan respon membaik ada respon sesaknya berkurang siang nasis gak ada lagi dan lain-lain nah kalau misalnya responnya masih masih nanggung-nanggung gitu kan harusnya kan itu misalnya ada edem berkurang edemnya terus siang nasis berkurang sesak pasien misalnya pasien awalnya bisa berkata-kata udah bisa ngomong gitu kan itu harusnya respon yang positif terhadap short acting beta 2 agonis nah tapi kalau misalnya nanggung-nanggung masih nampak berat gitu kan bisa dikombinasikan dengan antikolonial atau sama short acting metus karenik antagonik contohnya itu adalah seperti itu ya nah juga dapat diberikan aminofilin pada kasus gede yang tidak membaik atau teofilin gak bisa ini gak ini ya bukan kompetensi kita nah untuk kortikosireitnya dapat diberikan oral atau IV dan oralnya itu peragnisolon 40 mg per hari atau dalam durasi 5 hari ada IV-nya itu 0,5 sampai 1 mg per kgb setiap 4 sampai 6 jam nah kalau misalnya ini tidak ada atau sulit gitu ya dapat diberikan bodosanet nebul ya pakai nebul jadi diringkas lagi dimana terapi utama dari periodoka ekstraserbasi adalah yang pertama boksigen dulu broncodilator kemudian antiflamasi antiflamasi dari antibiotik maupun kortikosteroid itu ya itu sudah pernah teraksana tambahan ini kalau misalnya ada komorbit lain seperti penyulut jantung kayak misalnya dia ada gagal jantung atau lainnya kemudian ada VTA atau venus terombol emboli dan penyakit penyerta seperti emboli paru pneumonia TB paru nefardial infat maupun yang lainnya dan misalnya ada gangguan-gangguan metabalik seperti dia itu polis terlalu tinggi atau diabetes meleitus maupun gangguan elektrol seperti hipernatrimi maupun hiponatrimi itu disesuai dengan yang terjadi kalau misalnya hipernatrimi yaudah dikurangi natriumnya kalau hipokalemi kita berikan kalium ini intinya ini kalau misalnya kondisional gimana kondisi pasien pada saat datang nah ini edukasinya sudah tadi ya nah pola diet pada pasien dari PPOK sendiri itu adalah dia itu karena diet bukan suatu penyakit yang nutrisional kayak misalnya kurang gara-gara kurang nutrisi tetap diberikan gizi seimbang bukan yang tinggi kalori tinggi garam gitu kan gak perlu dia itu diberikan tetap diet gizi seimbang tapi di pola makan itu sedikit tapi banyak itu yang diberikan pada pasien PPOK oke mungkin itu aja yang bisa sampaikan ya terima kasih Terima kasih.